Intro Alexander Rizak masuk dalam incaran Real Madrid Menurut sebuah laporan oleh otolet Spanyol Vijayajas, Alexander Rizak adalah subjek yang menarik dari Real Madrid. Atas kemungkinan pindah di jendela terasur musim panas, Demeric West bisa mendekati sesama klub La Liga mereka. Atas kesepakatan potensial dengan La Liga, kemungkinan akan menuntut antara 50 juta hingga 60 juta euro untuk pemain Sweden itu. Isa telah lama dianggap sebagai salah satu striker muda paling menjanjikan di Eropa, dengan orang-orang di tanah airnya membandingkannya dengan Zlatan Bramovic. Selama waktunya di Aik. Namun, pemain internasional Sweden itu menjalani tugas yang mengecewakan bersema Borussia Dortmund sebelum menghidupkan kembali karirnya yang tersendat-sendat di Real Sociedad. Sementara pemain Borussia 22 tahun itu belum selesai, penghitungan 43 gol dan 8 asis dalam 128 penampilan di semua kompetisi untuk Real Sociedad tidak menginspirasi banyak kepercayaan. Namun, penampilan Ishak sejak bergabung dengan La Real telah menarik banyak klub, dengan juara La Liga Spanyol menjadi salah satu calon peminatnya. Juara bertahan La Liga telah kehilangan luka Jovic di jenela transfer musim panas dengan pemain internasional Serbia itu menyelesaikan transfer gratis ke Fiorentina. Mariano Dias bisa segera mengikuti Jovic keluar dari pintu keluar Santiago Brabio sehingga memaksa Real Madrid untuk mempertimbangkan menarik tangan di striker. Sementara Karim Benzema telah berada dalam performa terbaiknya dalam 4 tahun terakhir dan kemungkinan akan memenangkan Palauon Dior tahun ini. Dia mendekati fase akhir karirnya dengan demikian. Los Blancos perlu menyusun rencana suksesi untuk striker veteran Perancis membawa Ishak ke dalam tim. Pemain berusia 22 tahun itu awalnya akan bermain sebagai pemain kedua dari Benzema bahkan mungkin berbagi waktu bermain dengan Borja Mayoral dan meski angkanya tidak membenarkan pengejaran dari Los Blancos. Belajar dari sosok legendaris seperti Benzema dapat membantu Ishak mencapai ramalan sebagai selatan di Bremovic berikutnya. Tapi Real sesidat akan menuntut antara 50 juta euro dan 60 juta euro untuk berpisah dengan Ishak di jenela transfer musim panas yang mungkin memperumit masalah bagi Real Madrid. Namun, dengan dua klub La Liga dalam pembicaraan lanjutan mengenai kepindahan Takefusa Kubu, kita mungkin belum mendengar kisah transfer terakhir yang melibatkan Alexander Ishak meskipun laporan tertentu membantah klaim tersebut. Bukan MBU atau Liverpool, Marco Asensio pilih gabung klub Sultan Inggris. Spekulasi masa depan Marco Asensio memasuki bebak baru. Winger Real Madrid itu dilaporkan merapat ke Newcastle United. Sepanjang musim panas ini, Asensio ramai dikabarkan akan meninggalkan klub Real Madrid. Ini disebabkan Sang Winger tidak masuk dalam rencana Carlo Asensio di musim 2022-2023. Agen Asensio dilaporkan ingin membawa Sang Winger ke Inggris. Ada Manchester United dan Liverpool yang dikosipkan berminat pada Sang Winger. Laporan Ekrem Konur menyebutkan bahwa Asensio tidak akan bergabung dengan dua klub IPL itu. Sang Winger disebut akan bergabung dengan Newcastle. Laporan itu mengklaim bahwa ada alasan Newcastle berada terdepan dalam transfer Asensio karena The McBeast memberikan tawaran yang menarik untuk Asensio. Manager mereka, Eddie Howe, berani memberikan jaminan jam berminat reguler bagi Asensio karena Newcastle saat ini kekurangan Winger top. Sementara itu, MU dan Liverpool juga dilaporkan tidak berani memberikan jaminan jam berminat reguler untuk Sang Winger. Sehingga ia lebih condong bergabung dengan Newcastle. Laporan itu juga mengklaim bahwa dibandingkan MU dan Liverpool, Newcastle lebih serius dalam upaya mendatangkan Asensio. The McBeast dilaporkan sudah melemparkan tawaran ke Real Madrid. Mereka menawar 20 juta pounds untuk jasa Sang Winger. Di sisi lain, MU dan Liverpool belum mengajukan tawaran apapun ke Real Madrid. Jadi Newcastle kini memimpin perburuan untuk Sang Winger. Jika Newcastle benar-benar serius pada Asensio, mereka harus menaikkan nilai tawaran mereka. Real Madrid memang siap berpisah dengan Sang Winger, namun Ariel meminta. Tidak kurang dari 35 juta euro untuk jasa pemain timna Spanyol tersebut. Di lepas Real Madrid, Luka Jovic saya bisa jadi 100% di Fiorentina. Matan striker gagal Real Madrid, Luka Jovic menegaskan komitmen penuhnya setelah resmi bergabung dengan Fiorentina. Jovic resmi didatangkan Fiorentina dari Real Madrid dengan status bebas terasur per akhir pekan lalu. Pemen berusia 24 tahun itu dikodrak hingga Juni 2024. Selama 3 musim di Madrid, Jovic cuma mencetak 3 gol dan 5 asis. Dalam 51 laga dilintas aja. Ia juga sempat dipinjamkan kembali ke klub lamanya yang terfakfurt pada paru kedua musim 2020-2021. Saya harap saya dapat memenuhi semua harapan yang diberikan. Saya menerima banyak pesan. Itu membuat saya senang bahwa para fans senang saya ada di sini, ucap Jovic. Di laman resmi Fiorentina pada Senin 11 Juli. Saya akan memberikan segalanya untuk membuat mereka bahagia sepanjang musim dan selama tahun-tahun saya di klub ini tutur pemain asal Serbia itu. Fans dapat mengharapkan saya untuk menjadi 100% dalam setiap latihan dan pertandingan. Berjuang demi tim dan semoga mereka dapat menikmati banyak gol di musim ini tambahnya. Tercata Jovic jadi pemain baru ketika Fiorentina pada musim panas ini setelah kedatangan keeper Pierluigi, gol ini asal Atalanta, dan gelandang Ronaldo, Madragora dari Juventus. Hadapun sekuataran, Vicenzo Italiano bakal membuka Serie A musim 2022-2023 dengan menjamu tim promosi Seremonese di Artemio Franci pada 14 Agustus mendatang. Edodo Kemafinga siap bersaing untuk Aurian Suameni untuk isi lini tengah Madrid. Edodo Kemafinga terlihat telah mulai berlatih bersama dengan squad Madrid dan ia terlihatlah banyak menunjukkan perkembangan dari berbagai macam sisi. Jelas dari marka terlihat jelas bagaimana kondisi Kemafinga yang terlihat sangat fit. Rupanya sang pemain memang tak hanya bersantai saja saat berlibur, karena ia telah mengikuti berbagai macam latihan pribadi dengan pelatih pribadinya. Tak hanya berlatih saja, sang gelandang juga dilaporkan memiliki kopi pribadi yang memastikan diet makanan yang ia dapatkan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kondisi badan dan perkembangan fisik serta staminanya. Yang dilakukan oleh Kemafinga sendiri adalah sebuah antisipasi karena ia tak mau mengulangi musim yang buruk seperti musim panas kemarin saat ia masuk berlatih di Valde bebas dan tak bisa beradaptasi dengan cepat. Saat latihan pertama saya, saya memiliki kondisi fisik yang cukup buruk. Saya hampir muntah-muntah, agak tetapi meski banyak kesulitan, saya akhirnya bisa beradaptasi pungkas Kemafinga. Hal ini sendiri bukan tanpa alasan, latihan yang rutin dan menjaga performa harus dilakukan oleh sang gelandang karena musim ini ia harus bersaing dengan Aurian Tua Meni, rekutan baru Real Madrid dari AS Monaco untuk bisa mengisi lini tengah RL. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!